Intro Hari ini kita akan bikin bulan seperti ini ya Bu Ini berarti materi dari Mbak Astrid ya? Iya Bu Berarti bahannya warna-warni ya Mbak Astrid? Bebas ya Jadi kan kemarin itu kan kita sudah belajar Bikin keling seperti ini ya Keling yang kemarin Dari yang pertama itu kan diajarin untuk menekuknya Bagaimana menekuk ke dalam ini ya Bu ya Supaya kan si jela lawasnya itu gak kelihatan Jadi kita teguk seperti ini Ini Mbak Astrid? Ya betul Mbak Mega yang buka ya Mbak Mega? Iya Ini aku mau buka Mbak Mega yang buka memulai Oh Aku pikir udah dibuka tadi Ini aku baru beralih Oh gak apa-apa kali ya Bapak Ibu Mungkin untuk pelatihan hari ini kan Kita mau belajar Brosquilling nih Ini tujuannya sih untuk pelengkapan pengembangan yang kemarin Karena nanti pada saat kita mengadakan acara itu Aku berharap ada sebanyak-banyaknya variasi produk dari UMKM disabilitas Gomong-gomong udah pada gajian belum ya? Asik Harusnya dalam waktu dekat nih gajian Kemarin kita ada menjual 100 pieces lebih sih 100 pieces Alhamdulillah Itu produk disabilitas Alhamdulillah Nanti kalau yang belum gajian nanti ditunggu aja mungkin Soalnya yang administrasinya ada di Mbak Lia Tapi itu sudah terjual Baru lagi ya Bu Mega? Soalnya belum gajian Razin Baru kemarin Semoga Razin ada ya Gajian juga Aku kurang tahu deh Cuman kemarin sih diambil produk-produk yang terbaik Terbaiknya tuh Terus sama Mbak Lia Udah kita masukin ke souvenir segala macam Gampang ke pasar malamnya malam aja Ada Zoom dulu Masih nunggu Antara masih nunggu pembayaran dari Sono Atau sudah dibayar Aku belum terupdate Tapi kalau udah masuk Biasanya langsung di transfer sama Mbak Lia Jadi semangat ya Nanti mudah-mudahan Gak cuman coaster Tapi ada kalung Anting Bros Bisa juga dipasarkan Nah kalau sudah satu set kayak gitu Berarti Nanti kita jualnya set aksesoris ya Mbak Astrid Iya betul banget Jadi jadi anting Kalung Iya Supaya Customernya juga Gak bolak-balik dapet kayak coaster Ayo terus berkembang Ada yang udah bikin dompet Belum ya Udah sudah Alah Bukan dompet Satu aja Kayaknya kalau dompet Bu Mega Untuk anak-anak Terlalu rumit deh Bu Mega Terlalu rumit ya Mungkin Mungkin boleh dipilih sih Mbak Astrid Yang bisa Ya betul Silahkan dikerjakan Bagi yang merasa itu sulit Mungkin bisa berfokus ke produk lain gitu Makanya Mungkin bisa dibikin pola yang lebih Apa ya Lebih Tidak complicated Kayak yang kemarin Mungkin Jadi anak-anak bisa bikin ya Nanti mungkin dicoba Nanti dikabari berikutnya deh Bu Untuk pola barunya Mbak Astrid Cuman kemarin Terkait Nots Terkait produk nih Kemarin juga Karena kan kita melayani Buat Pemesanan ya Pemesanan itu By request Jadi yang dipilih adalah Produk-produk yang dipilih Sama customer juga Karena kan hak pilihnya Ada di customer Untuk beberapa produk Aku berharap sih Semakin kesini QC-nya makin diperhatikan Quality produknya Karena Suka nggak suka Customer itu Pasti akan memilih produk Yang hasilnya halus Hasilnya bagus Itu ya Akan sayang sekali Kalau misalnya Sudah capek-capek bikin Terus tidak dipilih sama customer Berarti kan produk itu Akan mengendap di kami Dan nggak bisa dijual Gitu Jadi Diusahakan Sebelum dikirim Kembali ke kita Sudah diperiksa nih Sama mamah-mamahnya Bahwa ini tuh Sudah layak jual Nanti Apa Pembeli itu Akan membeli produk ini Gitu Kalau ada celah sedikit Itu masih nggak masalah Karena kita disitu Juga mengedukasi Bahwa Ini adalah produk Dari disabilitas Cuman Jangan sampai Terlalu Yang produknya Terlalu Berantakan sekali Itu Quality control itu Memang penting sih Ternyata pada saat Kita berhadapan Sama customer Yang pegang kendali Bukan kita lagi Tapi customer Sepertinya itu sih Semoga makin rapi Mbak Megaya Iya amin Semoga semakin rapi Semuanya Semakin jam terbangnya Semakin banyak nih Soalnya Aku berharap Nanti Produk-produk yang dikirim Itu benar-benar Jalan terus Jadi kita tuh memang Berusaha Supaya Setiap kali Ada kegiatan Setiap kali Bertemu orang Setiap kali Di stand Kami tuh selalu Aku selalu Terek-trek Maksudnya Yang bilang Aduh Ngadain acara Pakai produknya Kami ya Dibeli ya Untuk yang disabilitas Jadi So far Semua itu Pasti ada penyertaan Untuk pendukungan Untuk disabilitas Cuman kan Mereka Tersepatan memilih Aku berharap Semoga makin laris Semangat Belajar sama Mbak Astrid Mbak Astrid Juga semakin Semangat Ngajarnya Meskipun Makin jauh nanti Gak apa-apa ya Gak apa-apa dong Kan jauh di mata Tapi dekat di hati Dekat di bum Dekat di bum Bala kita Aduh Iya Udah nih Mbak Gimana Oke Mau mulai Mulai dimulai Mbak Iya Oke saya mulai ya Assalamualaikum Mimpi-mimpi Selamat sore semuanya Semoga sehat Sehat semuanya ya Ini mohon maaf Saya Satu device Karena saya lagi di Bandung Jadi sinyalnya Kurang bersahabat Untuk dua device Nah Saya Langsung Ini Saya akan bacakan Dari pdf Yang materi ajar ini Nanti akan di share Di grup Seperti biasa Materi ajarnya Ada dua jenis Untuk browse Yaitu Yang saya Adalah membuat Browse simple ya Dari Dari keliling Sedangkan Materi ajar dari Budhani adalah Membuat Yang dipakai tadi Hapak Budhani adalah Kubu-kubu Nah Sekarang Bahan-bahannya Jadi ini saya ulangi lagi Materinya dari Awal Ini sebenarnya Sama aja Materinya Cuma pengaplikasiannya Adalah ke browse Tapi tetap Saya akan menjelaskan Dari awal Nah materi ajar Pertama yang Untuk browse keliling ini Pertama adalah Saya akan jelaskan Dari bahannya Bahannya Yaitu kain Nah disini Diperlukan Untuk browse Itu adalah Diperlukan Selagaman Karena Kalau yang modelnya Saya seperti ini ya Ini kelihatan Nggak di sisi Yang di Gambar yang satu lagi Yang kelihatan Sakannya saya aja Nah ini Ini Cukup simple ya Ini Dibikin bulat Seperti biasa Nah ini Diusahakan bahwa Setiap Bentuknya ini Dari kain yang sama panjang Yaitu Saya disini menggunakan 3 cm x 25 cm Nah Seperti yang diajarkan oleh Di materi Saat membuat Apa itu ya Earing Apa namanya Anting-anting Itu kan diajarkan seperti ini Supaya Sisi kainnya Tidak berjelawas Di Di Kamera saya yang Kelihatan tangannya Kelihatan nggak ibu? Kelihatan Yang bukan yang materi Satu lagi Saya Lihatnya yang Ada kain hijau mbak Nah iya betul Nah itu Nah Jadi Ini 3 cm Lebarnya Panjangnya 25 cm Nah seperti biasa Yang Kita tepuk ke dalam Seperti ini Supaya Supaya depan belakang Bagus siap ya Nah kemudian Setelah kita tepuk Nah seperti biasa ya bu Jadi Nah seperti yang diajarkan kemarin Kan di kalung Kita bikin Tengahnya lubangnya lebih besar Jadi nggak dari yang kecil Seperti ini Kita langsung yang Di bagian tengahnya bisa besar Nah dari sini Untuk tips untuk Mengelem Kan biasanya pakai ini ya Nah saya Membeli botol Namanya botol jarum ya Seperti ini Ini banyak kok di Shopee Namanya botol jarum Karena ujungnya Di Di Tokopedia Di toko online banyak Karena ujungnya kayak jarum Nanti kalau ditekan Jadi gampang Jadi Supaya nggak terlalu belepotan Ketika kita menglem Nah jadi Kalau Biasanya pakai tangan Ini bisa dipakai bantuan Seperti ini Kalau nggak salah Harganya 5 ribu Si botol Seperti ini Nah Seperti ini ya Lalu kita tinggal Golong Ambil sesekali Kita lem Ibu kalau udah mau ditanyakan Boleh sambil jalan bu Itu karena Karena pakai Pinsil Atau Gagang Makanya tengahnya bolong Iya betul Jadi ini beda Sama yang pertama kali Diajarkan ya mbak Waktu pas yang Diajarkan di kalung Itu ada Di kalung itu ada Diajarkan bagaimana Supaya tengahnya bolong Kan ya Oh kalung saya nggak ikut Makanya nggak Ini Yang awal kan Tidak begini kan Awal Tusuk gigi Atau tusuk sate Nah yang keduanya kan Untuk bikin kalung Kenapa Supaya Kayak gini tuh Di tengahnya bisa dikasih Bisa dimasukin tali Ini jadi variasi juga Jadi mau lingkarannya besar Mau lingkaran kecil Itu kan bisa Jadi bisa jadi variasi Sumpah ma Kalungnya nanti Mau ada lingkaran yang besar Sorry mbak Bapak ibu Untuk tangannya mbak asli Yang sedang praktek Kelihatan jelas nggak ya Kelihatan nggak Patah-patah kan mbak Atau gimana Saya sinyal Jelas Virus jelas Virus jelas Mbak Asrit Oke siap Virus Patah-patah kan mbak Mbak Mega Di sana Nggak Lancar mbak Oke Jadi kan seperti ini Ada di slide Mungkin mbak Mega Di slide yang berikutnya Kembali lagi ke pdf Mbak Mega Nah ya Nah itu di bawah itu ya Jadi Itu Jadi kita Pertama kita bikin Kain Kita lipat tuh ya Kita lipat Nah Karena kita bermain dengan perca Kita nggak harus kain yang Yang sama panjang semua Katakan Nah ini Di gambar ini bisa dilihat Di pdf tuh ada kain kecil Kain besar Nah Eh maksudnya panjangnya ada yang pendek Ada yang panjang Nah itu bisa dikumpulkan Dibikin Yang penting lebarnya sama 3 cm semua Ditekuk Nah nanti kita bisa sambung Oke mbak Next mbak Nah itu ya Caranya menggulung Nah seperti itu Jadi Itu kenapa Makanya ini hasilnya warna-warni Karena disitu ada proses penyambungan Jadi ketika kita sambung tadi tuh Itu kayak kita sambung Sumpah nggak Sampai 25 cm Kita tambahin lagi Langsung kita lem aja Kita gulung Nah kemudian Gulung sampai Jadi diukur dulu Sampai 25 cm Nah seperti ini hasilnya Nah kebayangkan ya Nah sekarang Karena kita bermain dengan Kita mau bikin bros Saya menggunakan alternatif Lemnya adalah menggunakan lem tembak Mungkin di bu ibu disini Ada yang udah punya lem tembak kok Sudah Sudah ya Nah lem tembak Nah terus abis itu Selain itu bahannya adalah flannel Flannel ini Diameternya 3,5 cm Nah flannelnya Mungkin berkasih sisa-sisa yang waktu itu ya Yang bikin poster ya Nah ini 3,5 cm Kemudian Siapkan juga Karena kita akan bikin bros Sebentar Siapkan juga penitinya Nah jadi Peniti yang berapa cm mbak Oke penitinya 3 cm 3 cm Nah jadi Caranya Seperti yang ada di pdf Itu kita Kita lem Nah karena dapat Bagus Kita bebas Mau yang mana Yang mau dikasih lem tembak Jadi gitu Sudah Belum panas rupanya Oke Sambil nunggu Lem tembaknya yang panas Kita sambil nunggu ya Monggo ibu-ibu Kalau dia mau ditari Kayaknya nggak ada yang mau makin aja ya Iya Iya betul Betul Kalau kaitan Iya kalau di kering kertas kan Memang ada alatnya yang kata mama Kezia Bisa ditarik ya Nah kalau ini kita yang naik sendiri Memang lebih gampang Ini udah panas Lampas saya Nggak bisa Ini kegiatan Jadi seperti ini Kita Kita Lem aja Nah ini kreasinya Seperti biasa ya Bebas ya Mau bentuknya seperti apa Mau Dikreasikan seperti ini Ini saya Simpelnya aja Pro simple Dengan kelilingnya Bulat-bulat seperti ini Nah kemudian kemarin Nah kemudian kemarin Waktu di kalung Ibu Dhani juga udah cerita tuh Gimana caranya Supaya dia Terkadang melengkuk Nah karena kita main sama lem tembak Ya udah kita tinggal lemkan Di sini Nah cara ngelemnya Nah seperti ini nanti kalau papa banyak tuh kan hasilnya kayak seperti ini gitu kalau flannelnya lebih dari 3 tadi mbak 3 cm atau 4 cm tuh mbak ininya flannelnya tadi belakang 3,5 sih tadi supaya supaya pas bagian lubangnya nggak kelihatan lagi jadi kebus pandang ditekan ya oke memang sengaja ya buat itu ya iya supaya kelihatan ini celahnya ini celah disini gitu terus nanti untuk pasang ini sebenarnya flannel ada motifnya kalau saya untuk pasang ini nah ada tipsnya jadi gini pasangnya tuh jangan di tengah sini si brosnya ya jangan di tengah pas di tengah disini tapi kita naikkan sedikit kenapa kalau semua di tengah sini ini nanti kepas nempel di badannya tuh ini apa namanya goyang-goyang hmm coba bisa kadang-kadang suka diperhatikan nggak kalau kita punya bros itu pasti dia udah naik dikit gitu di atasnya jadi dia yang posisi si bros itu pasti kayak di tengah jadi dia di atas nah contohnya seperti nanti nanti nah kayak gini nih ini kan saya ada bros kupu-kupu ya ini dia di atas dia kalau di bawah sini pasti nanti dia akan goyang-goyang di bajunya jadi taruhnya di atas sedikit jadi tentukan nih yang kita pengen bagian atasnya seperti apa apa ini di bawah apa yang mau di atas habis itu baru ini posisikan di atas jangan lupa bukaannya seperti ini ya jangan kembali itu di antara bukaan dalamnya dikasih bahan lagi nggak mbak kayak kupu-kupunya mbak ini mbak Street ini kayak gini kain ini iya kalau ini buat label sih kalau saya ini kan karena keperluan untuk label kalau ini nggak bisa kalau di lem karena ini karena saya kalau ini kan saya jahit jadi kan ada benang kelihatan kalau ini kan di lem tembak lem tembak rapi gitu itu jadi sebenarnya bagus juga ya label ditaruh di situ ya iya kalau punya label kain yang seperti ini bisa tuh bu ditutupin sini jadi kalau label kainnya bikin di mana mbak Street di Tokopedia banyak bu label kain namanya nanti tulisnya label kain gitu iya label kain kalau saya ini cuma 1 cm kainnya oh gitu itu oke oke mahal nggak mbak segulung itu segulungnya gede kok 100 100 kalau nggak salah 100 berapa gitu oh sebentar misalnya mungkin ibu-ibu bisa melihat di indycraft label juga sih kalau kurang nggak nanya di situ oh indycraft label juga ya namanya apa sih mbak aku tuh 4 ya label kain ya bener ya label kain iya iya label kain iya loh mama Kezia kalau udah udah mulai produksi banyak tuh boleh tinggal labelnya aja bu mega waktu itu kan label yang untuk antingnya itu yang tempat untuk antingnya jadi nggak mau dikasih ini logo sinar masnya boleh bu bisa bu MKM sinar mas jadi lukunya lukunya yang mana ya kalau anting itu nanti coba didesainin bentuknya story tapi kekecil itu nanti buat ada dibolongin untuk nepelin antingnya jadi antingnya dicantol di situ gitu jadi nggak saya pikir rencananya sih kantolannya itu pakai logo sinar mas ya terus nanti storynya dilipet di di dalamnya kalau nggak di kemasannya soalnya itu kan pasti kecil banget ya labelnya ya bingung nulis storynya saya pikir storynya saya mau tempel di kemasannya aja logonya pakai yang mana ya yang ada tulisannya UKM UMKM UMKM iya gambar warnanya orange yang gambar ada tangannya ya kalau nggak salah bawahnya ada tangannya jadi atasnya orange nanti saya coba ini deh kalau nanti sebelum sebelum saya print saya ini aja ya ini ke bookmega dulu ya saya boleh-boleh saya desain dulu ya boleh-boleh desain dulu ya tinggal itunya aja sih makanya belum dikirim soalnya belum bikin itunya label yang buat artinya oh iya nggak apa-apa bu nanti itu aja dikirim desainnya dulu nanti kalau dari ACC baru dicetak ya gitu ya oke oke saya share di group ya untuk yang ini untuk bikin label tapi nanti kalau misalnya harganya nggak cocok silahkan coba dikompare aja sama yang lain waktu itu berapa kali saya nyetaknya disini soalnya oke daerah mana mbak di Tangerang Bandung sih ya Bandung cuman ya saya aku Mbak Yuyun semua bercerita pada nyetaknya disini ya nanti kalau misalnya ada alternatif lain silahkan ini hanya informasi aja Mbak Strit aku mau tanya ya tadi itu kan kalau sudah lepas dari pincilnya kita bentuknya pakai tangan itu tadi yang kotak yang kotak juga kita bentuk kotak pakai tangan gitu tadi ya betul kalau mau kotak juga bisa pakai tangan tinggal ini aja kalau mau punya catakan ya jadi kalau mama catakan kan lebih bagus ya kalau saya itu karena pengennya pada mengecil di atas pakai yang lebih kecil ini terus saya gepengin ke bawah jadi yang atas tetap bulat gitu nah gitu jadi bisa lebih rapi bisa lebih rapat juga ininya ya jadinya brushnya iya jadi kuntum jadi kayaknya kayaknya kalau kotak jadinya ini deh kalau gak dibentuk dari awal saya rasa di tekuannya itu nanti parah ininya gak rapinya kalau dari bulat terus di kotak jadi dari awal harus pakai catakan kotak bu oke 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 berterima kasih bu itu pastannya kalau enggak nanti waktu itunya jadi tepukannya jadi ini gak rapi iya bener karena dia kain sih ya kalau ke arah lonjong bisa karena gak ada tepukannya kalau ke arah lonjong berarti cari pensil yang kotak ya gak harus pensil bu apa aja saya sih pakai ibu pakai catakan apa bu yang kotak ya cari pensil kotak itu gimana mainan balok mainan balok kotak-kotak itu kayak itu loh pakai legum pakai legum kalau mau beli sebenarnya ada sih tapi saya males beli soalnya kalau semua dibeli nanti duh di rumah banyak bener barangnya kalau beli ada ukurannya bisa banyak ukurannya dari besar sampai kecil pakai apa sih balok-balok itu ya balok-balok mainan balok-balok kayu itu saya males beli padahal murah sih tapi karena barang banyak bener di rumah nungkuk jadi males beli juga kalau pakai batang es krim mungkin bisa kan jadi segi 4 persegi panjang ya mbak es krim itu bukannya stick tuh ini cepet tuh mbak oh iya cepet kan kita mau bentuk persegi 4 gak bisa juga ya harus-harus di double ya enggak ada ketinggiannya bu nanti bisa juga kalau bentuknya persegi panjang ya kalau stick SDO ditumpuk sampai tinggi ya bu ya bisa juga kan bisa juga kalau ditumpuk sampai tinggi sehingga bentuknya kotak tingginya sama dengan lebarnya ya bisa juga bisa juga bu ya ini gak ketemu saya juga biasanya punya banyak pengainan Lego ini kok tiba-tiba mau hilang mau ngasih contoh biasanya berserakan kok rapi hari ini ya boleh bu nanti ini ya liatin ya bu ya hasilnya seperti apa yang pakai Lego ya bu ya oh iya boleh dong sambil liatin bu ini sebenarnya simple udah selesai sih materinya saya mungkin habis ini kita sambil lihat dari apa virus kira-kira yang udah jadi seperti apa wah tunggu boleh sambil sharing nih sekarang nih ya Mbak Mega ya kita sambil lihat kan ya kreasinya ada sampai mana siapa mau sharing aku aku pin yang mau sharing cara pembuatannya lagi buat itu juga boleh mau dikasih lihat Alvin itu Alvin ada gak ya Alvin udah banyak bikin yang kemarin lihat tuh di fotonya Alvin udah banyak bikinnya masih ada gak ya hari ini ya akhirnya sudah jadi saya baru coba-coba nih ya maksudnya kalau apa kainnya memang bermotif memang bisa beda-beda ya tengah-tengahnya ya jadi kalau mau cantik memangnya satu warna ya buat ini gak juga sih Bu ini saya saya juga tengahnya juga beda nih hijau ke biru ungu pink kalau bros mungkin gak apa-apa ya Bu tapi kalau antik kan kiri-kanan harus sama Bu warnanya kalau bros gak apa-apa seperti ini nih ini bahan bahan yang sama tapi ketika di ini teguk ternyata kalau sisi belakangnya warnanya hitam disininya warnanya agak ada orangenya jadi memang tiap motif itu bisa kita dapatkan yang berbeda-beda hasil cuman nanti nanti kalau anting diaturnya di itu Bu pada saat kait pada saat ngait itu nanti kan kalau diturunin ke bawah dia posisinya itu akan cenderungnya ke depan atau ke belakang disitu yang diatur karena saya juga ngalamin beberapa kali seperti itu pasang dulu nih pas lagi habis dikait terus di ini digantung gitu kelihatan tuh oh kalau didiemin dia misalnya hijau sama kuning ya hijaunya di depan sementara yang satunya hijaunya di belakang berarti yang satu dibalik gitu bayang gak Bu tapi kalau belum digantung kan dia masih bisa muter tuh biasanya digantung didiemin jadi nyari yang termirip untuk satu sisi satu ini lah ya satu nada ya senada ya iya betul yang senada ini bahan yang sama hasilnya berbeda warna memang kalau ini kalau gitu bikin lagi Bu untuk bahan yang sama lagi mudah-mudahan dapetnya berbeda saya tuh nyoba nyoba berbagai ukuran dan ini gitu dengan bahan yang sama bahan yang ini Bu jadi gak boleh disebelahnya dibawahnya itu biasanya senada jadi misalnya panjangnya satu dua lima tingginya tiga nanti ngambil tiganya lagi dibawahnya jangan di sampingnya kalau yang ini yang bahannya warna-warni nah yang yang tetap cuma yang ini yang beda-beda ininya hasilnya jadi udah udah dicoba nih Bu Mega berbagai ukuran berbagai motif bahan aku tuh paling dicoba kan juga perlu jadi kita paham kan ini kok jadinya nanti itu paling bagus tuh Bu kalau bikinnya pakai batik Bali pakai batik Bali kayaknya hasilnya keren aja gitu mode dari corak itu dapet terus udah gitu gak takut ada perbedaan warna seperti itu yang terlalu ini ya karena warnanya lembut dan campur ya misalnya warna kuning hijau muda dia nyampur pink biru hijau muda nyampur gitu kalau Bali kan seperti ininya lagi cari ini virus virus mana hasilnya ini kelihatan gak ini lagi uji coba seperti ini kalau gak kelihatan ya gak kelihatan mana tuh virus kelihatan ya baru gini sebentar ini ceritanya kalung ya ini lucu besar ya aku stop share ya biar kelihatan nih tapi belum rapi warnanya cantik itu pakai batik batik bagus ya warnanya ya batik warnanya bagus banget itu ya ini batik warnanya bagus banget ya dari satu kain batik cuman ini belum rapi dan lagi kemarin belum coba yang dilipat-lipat itu jadi masih belakangnya masih banyak ini apa benang-benang jadi masih perlu belajar lagi tapi desainnya ini hanya kayak gini aja yang gak cantik 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 bagus itu iya betul kalungnya juga belum dipasang sih baru ini baru uji coba bagus itu kalau satu set itu ada kalungnya ada brosnya iya iya nanti dicoba dibikin iya betul berarti itu kak tali ininya yang tali korea atau tali apa itu bu ini tali apa ya iya kemarin waktu di mayestik saya lupa kayaknya kayak biru ini bukan korea kayaknya sih mayestik komplit ya komplit ada di toko maju itu dia bisa pesannya lewat WA bu boleh di share di nanti saya share di grup jadi dia bisa terima kasih mama iya bisa bisa kita bisa foto yang kita mau nanti kita WA dia nanti dia kirim pake piki minimal minimal pemesanan gak ada sih kayaknya gak ada deh cuman ya itu kita ongkirnya ya ongkirnya yang kalau dari mayestik ke pamulang sih kalau gak salah sekitar 10 ribu ya murah lah daripada kita daripada kesana iya iya nanti saya share bu terima kasih banyak mama iya iya terima kasih mama virus sama-sama lucu banget itu warnanya batik bali ya bunana bunana pake kain apa ini dia katun mbak tapi sampai gak licin kan ya enggak enggak katun yang katun katun yang enak dibuat bikin jadi di apa kita lipat juga gampang metininya makanya nyoba-nyoba nih pake apa yang enak gitu tapi kalau motifnya bunga seperti ini bagus ya kalau yang yang bunganya ceplok-ceplok ini kayak stroberinya ada muncul dikit-dikit di ini ya tapi lucu kok lucu kan ada motif dikit-dikitnya iya jadi jadi kayak bunga mawar ini memang lucu tuh jadi sih semua dicoba ya bastrid bastrid apa tuh mama virus mau tanya kalau mau tanya itu kan tadi lebarnya 3 cm ya itu kalau misalnya 2 cm bagus gak kalau 2 cm soalnya kebetulan kemarin nih saya baru mau nyoba yang diajarin Bu Dhani tuh jadi baru bikin 2 cm 2 cm tadinya mau coba pake itu tapi kayaknya kekecilan ya kalau 2 cm berarti kalau saya kan dipakai 4 ya ke sini ke dalam atas yang bawah kayak gini kan kalau cuma 2 cm berarti cukup yang begini-begini yang 3 kali aja oh 3 kali tapi yang bagian atasnya jangan sampai ngelewatin jadi ke tengah bawah dikit oh oke oke jadi tetap rapih ya lipat 4 lipat 4 semua mbak Astrid 2 cm bisa oh enggak kecil ya bisa ya bisa kecil sih ini dicoba nih ini kecil berarti tapi tapi mamanya yang lipatin iya susah nanti saya mau coba yang 3 cm kemarin diajarin bunda ini 2 cm lipat 4 tapi mamanya yang setrikain makanya tadi saya bilang harus disetrika rapih kalau enggak hasilnya enggak bisa rapih mamanya yang setrikain sampai bagus nanti baru dia yang gulung nanti saya mau coba 3 cm siapa tahu lebih gampang jadi glunya ini ya harus harus disetrika ya harus disetrika biar udah disetrika rapih aja saya setrikanya sampai rapih tetap gulungnya suka yang tengahnya yang awalnya jelek makanya kemarin saya akalin pakai tambahin mote tengahnya tetap masih suka jelek jadi harus terikat sampai bagus biar lipatnya rapih kalau yang itu yang 2 cm punya saya sih 2 cm semua nanti saya mau coba 3 cm siapa tahu lebih gampang buat gesya boleh difotoin bu mamak gesya kenapa boleh difotoin difotoin udah difotoin yang sebenarnya mbak Sika yang di-share oh yang itu yang waktu itu katanya minta belakangnya mbak Asya minta belakangnya nah itu kalau yang anting anting mercon sih udah lancar ya gak susah yang anting mercon itu kalau yang ini kayaknya aduh susahnya mudah untuk ketawa anting mercon cabai rawit gampang ya bu kalau yang cabai rawit ya bu iya kalau yang itu gampang saya lagi bikin kalin itu disusun-susun jadi kalung nanti kalau udah selesai saya fotoin itu disusun-susun jadi kalung panjang pendek gitu jadi kalung soalnya kalau yang ini susah latihannya banyak hasilnya satu nanti namanya kalung mercon dong bu lagi bikin itu kalung mercon kesia bener yang ini susah banget lihat dong bu mama keja itunya yang kemarin yang pakai motenya oh yang pakai moten bentar ya saya ini dulu ke tempat belajarnya kesia dulu ini saya lagi di kamar soalnya kepanasan gak tahan sebentar ya nah di rumah kesia apa aja mbak Astrid di Bandung panas gak mbak Astrid sedang lah biasa lah panasnya Jakarta puan nasi pol puan nasi pol betul panasnya pol mana kemarin air sempet mati lagi waduh itu uruhara itu saya pernah mbak tahun 2002 Jakarta banjir pam depok itu jadi kita beli beli air di itu yang tepat apa minta langsung ke apa bak langsung minta langsung di store ke bak oh ya ampun ya mahal tapi daripada gak ada air ya bener air itu sumber ini bener waktu mati setengah hari aja semua itu aqua sampai habis karena pada beli aqua buat mandi yang kemarin yang kemarin yang di bsd itu ya bu ya mati air oh saya mati 48 jam pernah kan ya pernah yang seluruh indonesia sengsara itu oh di lapu ya lapu kenalnya ke air ke air ke sinyal semuanya hp enggak nyala ini mbak astrid nih yang kemarin mana mama oh cantik gede ya itu berapa bodi meternya jadinya semuanya waktu ntar saya mesti cari penggaris dulu itu anting-anting atau kalung bu anting kayaknya tadi mbak cari penggaris dulu tapi kalau kalau 2 cm di bagi apa dilipat 4 sebesar itu bagus mbak gede ya lebih mungil jadinya ya ramping ini kan kalung bu lima kalau ini tetap yang anting sama seperti yang jadi 2 cm ini ya ya jadinya lebarnya 2 cm ini 2 ini 2 cm antingnya kalau kalungnya ini soalnya belum berhasil juga tengahnya jadi akhirnya yaudah saya akalin begini aja kasih mute ya kasih mute supaya nggak ini kalau dari belakang kalau nggak ada mute-nya itu kan kelihatan nggak rapinya tengahnya nah jadi nah tengahnya masih kelihatan buketingnya belum bisa rapi jadi saya akalin depannya pakai mute nggak bisa nggak bisa sekali jati memang ya bu ya kita proses terus ya aduh kalau yang ini kayaknya bikin 10 belum tentu jadi satu ya bu yang ini susah kita berproses terus ini buat ini nah terus ini kalau punya pita itu juga bisa digunakan loh bu kalau punya pita-pita ya pita-pita yang kayak gini nah ini bisa dimanfaatkan juga untuk variasi jadi kan saya gara-gara lihat pinteras juga sih sebenarnya jadi si apa namanya untuk list bagian luarnya oh untuk list luarnya oh di rumah mah ada ini oh gitu untuk list sambungannya jadi rambu ya iya jadi nggak sih ini sebenarnya supaya kelihatan variasi aja sih supaya dia hitam ya kalau hitam kan kelihatan warna dalamnya ya jadi cuma dikasih sedikit untuk bagian luarnya dan nutupin luarnya dengan pita ini tapi memang memang kita satin ini agak susah pakai lem lem ini agak lama agak lama dia menempel misalnya ada lama dipegang gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati